Intro Bagi kalian yang pernah menyaksikan film Hollywood berjudul Stay Cool, Cats and Dogs 2, pasti pernah melihat Vespa Super yang ciamik yang memiliki sisi tambahan di samping bodi atau lajim disebut sidecar. Ya, Vespa dengan sidecar ini diimpor langsung dari Indonesia. Tepatnya dari kawasan pesanggeran Jakarta Selatan, motor Vespa modifikasi dari bengkel skuter 99 milik Abraham Houtman ini sudah melanglang buana sampai ke lintas benua. Penasaran seperti apa bisnis yang cool ini? Yuk, ikuti liputan kita. Mendirikan skuter 99.com dari tahun 1999. Tadinya mau bikin restorasi kendaraan yang besar-besar untuk dikirim ke Amerika. Ya, karena butuh modal, butuh effort, kita juga nggak kuat. Akhirnya kita pilih untuk tetapkan kendaraan roda 2. Nah, yang paling terjangkau pada saat itu belinya Vespa. Nah, karena Vespa prosesnya juga restorasi cepat. Terus kemudian masih banyak skill talented mekaniknya yang bisa bantu. Nah, kemudian kita coba satu. Dan itu ternyata dalam waktu nggak sampai tiga minggu, dua minggu lebih itu udah langsung bisa transaksi. Sekarang kita lebih banyak di produksi sidecar. Karena dengan sidecar satu unit, itu nilainya jualnya sama dengan Vespa. Nah, satu Vespa. Saya dulu balapan mobil, 4x4. Saya jual parts-nya buat modal itu. Tapi kalau yang motor sendiri, yang Vespa ini modalnya dari 400 ribu. Dari 400 ribu rupiah. Yang mana karena kita belum punya bengkel, itu DP dulu ke bengkel orang. Saya punya uang segini, mau restorasi motor ini, boleh nggak? Terus kemudian dapet deposit, saya selesain semua. Nah, itulah modal awalnya. Ternyata selain Vespa, bajai yang hanya kita temui di tahun 50-an pun masih bisa kita temukan di bengkel skuter 99 ini lho. Banyak juga lho guys yang mencari kendaraan jenis ini. Karena selain klasik, juga jarang ditemukan di mana-mana. Memang banyak pesaing-saing yang lain, misalnya selain yang di Jakarta juga. Yang paling patut dipertimukan yang di Bali. Karena di Bali itu dekat sama Australia. Dan orang-orang Australia itu banyak invest di sana. Jadi grow-nya itu jauh lebih cepat. Karena kita nggak bikin Vespa doang. Vespa ini bisa dibuat apa sih? Misalnya dibikin sidecar. Terus habis itu ada juga growback yang bajai. Kita juga bikin trailer advertising. Semuanya akhirnya merembet kemana-mana. Dan kita akhirnya kenal tentang bagaimana sih cara memasarkan produk Indonesia di luar. Karena di setiap negara-negara itu punya ketentuan berlaku yang berbeda. Untuk sidecar kit, jadi yang tinggal plug and play di Vespa itu harganya Rp 2.000. Kalau sidecar kitnya aja. Terus kemudian kalau Vespa dengan sidecar, kita jual Rp 4.850. Kalau untuk yang bajai yang pickup, kita jual start dari Rp 7.500 sampai Rp 8.500 tergantung aksesorisnya. Tapi kalau misalnya bajai yang box tadi, yang ada wing boxnya untuk coffee shop, kita jual Rp 9.500. Peluang bisnis ini memang sangat menggiurkan. Apalagi pecinta Vespa sendiri tidak sedikit jumlahnya. Dengan desain yang klasik, ditambah sidecar membuat si pengguna bug penguasa jalanan. Kalau untuk proses pembelian, mereka ada yang inbox selalu website kita. Ada juga langsung ke handphone. Nah, nomor handphone itu biasanya karena kita udah nulis di deskripsi, di classified advertising di setiap negara-negara. Kalau yang standar biasa, misalnya Vespa dengan sidecar, itu kita udah ada templatenya. Tapi kalau untuk yang customized, mereka biasanya ngasih sampel by email atau enggak, dia bikin sketch dulu di kertas. Terus kemudian dia kirim ke WA untuk komunikasinya cepat. Kalau yang Vespa biasa, itu kurang lebih sekitar 3 minggu. Tapi kalau yang customized, rata-rata sekitar seminggu lebih. Kalau yang ukuran-ukuran kayak bajai tadi, agak lumayan besar. Dia lama, sekitar 2 minggu. Tapi tahukah Anda? Dengan merakit motor keluaran tahun 50-an ini, tentunya mesin dan aksesoris yang dibutuhkan sudah tidak diproduksi lagi. Namun kerja keras, passion dan kepercayaan dari customer, membuat skuter 99 selalu dibanjiri order. Kalau Indonesia, Jakarta, tapi enggak ada juga yang dari Kalimantan, ada yang dari Indonesia Timur, Papua. Tapi kalau yang dari luar, dominasinya tadinya Amerika sama Kanada. Tapi sekarang banyakan Eropa. Jadi setiap negara punya spesiality. Misalnya lakunya di Singapura lebih ke sidecar. Misalnya di Hong Kong lebih three-wheelers. Vespa dengan sidecar atau bahkan bajai. Ada juga kita kirim ke Milan. Kirim ke bisnis industri, pariwisata. Jadi biasanya mereka cruising, menaik motor, cuma berdua boncengan. Kayak di Bali mereka kan sewa motor gitu ya. Nah tadinya di Itali juga seperti itu. Tapi kita kasih dengan sidecar. Nah itu dia lagi jadi booming seperti sekarang. Banyak hal yang dapat dipelajari dari berbisnis itu sendiri. Selain meyakinkan diri sendiri, meyakinkan orang lain akan karya kita juga sangat perlu. Berikutnya, kepercayaan akan bersinergi dengan kesuksesan dari apapun yang akan kita bangun.